Intro Karena memang tadi proses kematiannya dan proses penyakitnya banyak yang harus dibersihkan Sesudah bersih, kemudian karena masih khawatir baru diberikan Seperti itu, jadi bukan kata dengan rempos kotor, bulat-bulat tidak Ada proses disinfeksi Untuk baju bu, baju dari rumah sakit atau baju si? Baju dari pasien, tapi kondisinya pada hari sebelum dilakukan pemasangan ETT Pasien sudah dimanikah Sesudah dimasukkan, masukkan, dipasang ventilator kan sulit Jadi paling dilap Lalu dipakaikan kembali Dan karena mengingat tadi Pak Direktur, seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi Mengingat masih bajunya cairan yang keluar dan lain-lain Sehingga masih dipakaikan, tapi dibungkus plastik itu adalah untuk menghindari yang lain kena Tapi jika ada baju di tubuh pasien, apakah memang yang melakani tubuhnya tidak apa-apa? Ini protokol, kalau seandainya mereka menilai yang sangat infectious Memang tidak ada panduannya yang secara jelas Itu diserahkan kepada masing-masing yang menilai pada saat itu Pertimbangannya adalah kita agak perlu safety Supaya pandangannya cairan itu tidak keluar dan tidak menulari dari masalah selalu Kalau penggunaan diapers itu sebenarnya digunakan setelah tidak ada Atau waktu masih ada, tetap dipakai dan dimasihkan? Kalau di rumah sakit kan tidak ada kewandangan untuk menghapalkan Hanya mengatakan saja Sebelum jenazah diantarkan, akan ada koordinasi dengan pihak risa Supaya pihak sana ada persiapan untuk menghapalkan jenazah Kami sudah koordinasi dengan jenaz kesehatan keempatan Untuk jenazah kembalanya mungkin ya Tapi ya begitu pun kami lakukan koordinasi Apakah ini menjadikan sebuah pembelajaran di kedepan tidak hanya sendiri gitu Soalnya yang kita tanyakan biasa perambulan langsung Dia sampai ke patro kemanapun sendiri Apakah tidak ada pendampingan tim edis lainnya Terus yang ketiga Ini infonya juga Mayat itu dimandikan seperti jenazah biasa Terus tinggal berlangsung dari rumah sakit Menjadi dengan penggantan cipun atau stekodok terkait seperti apa Karena ini serius sekali Kalau kita juga sekiranya kita menjelaskan Karena perugas kita menjelaskan Cuma ada 5-6 orang Jadi kita ada pada saat ini Sebenarnya ada peninggaraan yang kita menghanap Lumpur, tapi ada lompat yang dilakukan Lumpur, dan kita berbagi Namanya Kemudian dari cipun Memang kita ambil mengatasnya Dan itu sudah di Sudah di tapi kalau begitu kadang-kadang kami juga membantu Pak yang lain kita datang lebih dari satu bantu kita sudah siap-siap bawang pd-nya itu kira-kira nanti kalau untuk yang berubatan kali kita akan koordinasi dengan dinasih siap-siap bawang pd-nya kita akan koordinasi dengan dinasih siap-siap bawang pd-nya jadi kita akan koordinasi jadi jika pd-nya sudah koordinasi dengan pd-nya pas jatah bawang pd-nya jadi nanti kita akan ditemukan pd-nya Terima kasih telah menonton!